Ide lahirnya Ministri City Builder tercatus dari sekumpulan orang berbakat dan profesional di bidang pembangunan. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman di dunia arsitek, proyek leader, maupun kontraktor. Bergerak dalam panggilan dan passion yang sama, mereka ingin merealisasikan hati Tuhan bagi kotanya melalui pengelolaan sumber daya yang tepat guna dan maksimal. Ministri yang diketuai Bapak Jerry ini, sejak tahun 2015, telah menyelesaikan berbagai proyek pembangunan. Mulai dari bedah rumah, pembangunan MCK, renovasi sekolah di Tanjung Pasir, merenovasi beberapa gereja cabang, membangun klinik Cikoleang, dan berkontribusi bagi konsep bangunan convention center di Tanjung Lesung. Bersama WOV, City Builder mengadakan baksos di Lapas dan Pesantren. Membangun sumur dan baksos di Boyolali, menggelar job fair dan pengobatan gratis, bertepatan dengan dimulainya pembangunan rumah Tuhan di tanah 12 hektare, City Builder kini terlibat sebagai tim manajemen konstruksi, dan pada gilirannya juga diikut sertakan untuk menangani beberapa proyek Tuhan lainnya, seperti RIS Hospital dan HOB. Sekarang ini, City Builder pun ikut dilibatkan untuk ekspansi HOB, mulai dari pembangunan GH raksasa, penambahan kolam ikan, kandang domba, mes karyawan, rumah produksi pisang, termasuk pembangunan rumah produksi di Panimbang. Saudara, salah satu ministri di GBI WTC yang sedang berkembang adalah City Builder salah satunya. Ada banyak ministri yang berkembang. Dan apa sih yang dikerjakan oleh City Builder? Mereka membangun rumah yang sederhana bagi mereka yang miskin, mereka membangun MCK, dan mereka juga menabur salah satu greenhouse raksasa adalah taburan mereka. Dan kalau saudara lihat, di belakang saya ini adalah MP Theater yang sedang dibangun dan didesain oleh si MK. Dan apa sih yang mereka rindukan? Mereka ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Ini adalah bangunan nanti kita siapkan untuk edwisata ketika anak-anak datang, dan mereka akan diajarkan membuat pupuk untuk tanaman organik, hidroponik, akuaponik. Mereka diajar untuk budidaya ikan, budik damber, dan sebagainya. Jadi nanti anak-anak akan ada di wisata, di edwisata, di HOB, di kawasan Eden Park 2. Dan saya percaya ini menjadi sebuah kerinduan Tuhan, sebab Tuhan rindu nanti ada 11.000 kids, WTC kids yang akan diserahkan. Itu sebabnya salah satunya Tuhan ingin supaya kita membuka edwisata di tempat ini untuk menolong anak-anak supaya mereka mengenal Tuhan dan cipta. Saya percaya semua jemaat akan ikut ambil bagian dalam pelayanan yang lain, sesuai dengan karunia dan talenta yang kalian miliki. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan bukanlah soal menerima, tetapi memberi. Saat kita tulus mengerjakan panggilan kita, di saat itulah kita akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.